S. mengaku telah mencabuli 3 bocah tersebut. Dan aksi itu S. lakukan di belakang masjid usai ketiga bocah itu selesai belajar mengaji di masjid. Atas perbuatannya, pelaku S. terancam dijerat dengan Pasar 82 Ayat 1 KUHP dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Laporan ini sudah terima oleh Satra Ekstrim dengan nomor LB B-150-9-2014 SPKT Poresta Tanjung Pinang tanggal 21 September. Yang sekarang tersangkainya kita amankan di Poresta Tanjung Pinang. Tertangkapnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2004 sekitar pukul 23.50. Sebelumnya, 3 orang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Tanjung Pinang telah menjadi korban pencabulan oleh seorang pria parubaya berinisial S. Perbuatan S terungkap setelah salah seorang korban menceritakan kepada seorang warga yang berada di masjid saat hendak melaksanakan sholat isya. Hassandi, GoTV News, melaporkan.